Pihak pemerintah menyebutkan bahwa kemungkinan penetapan satu syawal Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah akan mengalami perbedaan antara penentuan dari Muhammadiyah, penetapan hasil sidang isbat dari pemerintah, dan hasil pengamatan dari NU. Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah menetapkan satu syawal Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, jatuh pada hari Jumat 21 April 2023 mendatang. Hasil hisap Muhammadiyah menyebutkan bahwa pada tanggal 29 Ramadhan, Ichimak jelang syawal 1444 Hijriah terjadi pada pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Hilal sudah wujud ketika matahari terbenam di Yogyakarta, dan pada saat itu bulan berada di atas ufuk di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pemerintah sendiri baru akan melaksanakan sidang isbat, dan Ormas NU juga akan mengelar Rukyatul Hilal pada tanggal 29 Ramadhan, atau tepatnya pada hari Kamis 20 April 2023 mendatang. Nantinya, setelah pengamatan dilakukan, baru akan dikeluarkan keputusan mengenai kapan jatuhnya Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, atau satu syawal. Selain itu, pelaksanaan sidang isbat akan mengundang berbagai pihak terkait, mulai dari Majelis Ulama Indonesia, Komisi 7 DPR, serta Perwakilan Organisasi Masyarakat Islam, di mana proses dan metode yang digunakan dalam sidang isbat juga akan serupa dengan tahun-tahun sebelumnya. Farah Devanti, GOTV News, melaporkan.